Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Tabalong hari ini. Meski penyakit LSD dan PMK pada ternak sapi kembali merabah di sejumlah daerah, namun disbunak Tabalong memastikan hingga saat ini penyakit tersebut belum terdeteksi di Tabalong. Masyarakat pun diminta cermat dalam membeli hewan ternak khususnya untuk kebutuhan kurban. Penyakit LSD atau lumpiskin disis dan PMK atau penyakit mulut dan kuku yang menyerang pada hewan ternak sempat kembali ditemukan di luar Pulau Kalimantan. Menyikap hal tersebut, Dinas Peternakan dan Perkebunan Tabalong memastikan populasi ternak sapi sekitar 4.000 ekor yang ada di Tabalong masih aman dari paparan penyakit LSD maupun PMK. Untuk menjegah ternak terpapar penyakit LSD dan PMK, disbunak Tabalong telah berkoordinasi dengan Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan dalam menerapkan aplikasi Lalu Lintas Ternak. Melalui aplikasi tersebut, setiap hewan ternak yang masuk akan diketahui riwayat penyakitnya. Jika ternak sudah terpapar LSD maupun PMK, maka dipastikan tidak bisa masuk ke Kalimantan. Kepala Bidang, Kesuan dan Kesma Pet di Sembunak Tabalong, dokter hewan Suwandi menuturkan, meskipun di Kabupaten Tabalong masih aman dari penyakit LSD dan PMK, masyarakat diminta untuk berhati-hati dalam membeli hewan kurban. Nanti apabila membeli ternak untuk stok hewan kurban, itu harus hati-hati, dikontrol betul-betul, pilihlah sapi yang sehat, jangan sapi yang sakit dibeli, terutama yang kulit-kulitnya sudah melepuh, walaupun dikasih harga murah. Nah, itu bahaya. Nanti dikasih diskon 50%, beli, nah nanti bisa menulari yang lain, nanti diarah kita bisa tercemar dan bisa mengganggu kesehatan ternak di Kabupaten Tabalong. Suwandi menambahkan faktor perubahan cuaca juga sangat mempengaruhi pada penyebaran penyakit LSD dan PMK ini, sehingga masyarakat diminta untuk terus menjaga kesehatan hewan ternaknya. Jika hewan ternaknya dicurigai terkena LSD maupun PMK, peternak diminta segera melaporkan agar dapat segera ditangani. Danon Avarin, TV Tabalong melaporkan.